Pegi ada di Balu, Bapak, iya Bapak sayang kan sama anak Bapak-Bapak Siapa aja waktu itu Pak? Kalau soal nama Robi itu Pak diganti atau gimana? Robi itu anak atau panggilan yang sebenarnya Pak? Cuma nama panggilan, panggilan kerja Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Empat, pertama Pegi, yang kedua Yang ketiga Yang keempat Berarti Bapak membantah bahwa selama ini Pegi merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya Jadi enggak ganti identitas ya Pak? Berarti itu hanya nama sama Melihat proses pemeriksaan puasa hukum Sampai akhir mendampingi Ceritakan bagaimana berjalannya proses pemeriksaan Terima kasih Kadi Berarti Bu Yari tahu ya Pak itu Iya, kalau enggak kerja juga sering Waktu itu gajinya 100 ribu Per? Sehari Bu melihat Pegi dikatakan sebagai tersangka Padahal ada seorang tulang kumum keluarga Seperti apa Bu? Ya saya sebenarnya sedih dan satu Karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu Enak saya adalah tulang kumum keluarga saya Buat nasi makan adik-adik Tapi kalau ia terkenak Itu plus segitu kejamnya gitu aja Saya seminta keadilan aja Karena anak saya tidak bersalah Pegi infonya dari sejak 15 tahun sudah jadi cool Iya, dari lulusan SMP Pegi sudah bekerja SMP pun sekolah tidak full sekolah Cuma kalau ujian berangkat Kalau sehari-hari dia kerja SMP terbuka Itu pas sudah lepas SMP Sama bapaknya langsung diajak ke Bandung Bu merasa terpukul gak Cipu dengan adanya Untuk penjugaan saat ini adalah Bisa dikatakan Pegi? Ya sangat terpukul sekali Sedangkan anak saya juga Tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu Anak saya orang gak punya Anak seorang pembantu Gak mungkinlah melawan seorang Eki Anak game motor Juga anaknya polisi Saya juga Anak saya juga gak mungkin Mau ngebagaiin apa sih Dengan kemelaratannya dunia Itu aja Bu harapannya bu Dari upaya ini apa? Harapan saya semoga Pegi Bebas dari semua turunan ini Dan namanya masih kembali Itu aja Tapi sebelumnya ada aktivitas gak sih bu Antar teman yang sering dibawa ke rumah Oleh Pegi? Gak pernah Gak ada Berarti Pegi diam itu sebetulnya Karena dia sibuk ya bu Bukan karena dia aktif di luar Atau aktif di geng motor Ibu bisa meyakinkan juga Seperti Luciana tadi bilang Bahwa Pegi tidak terlibat geng motor Atau klub atau apapun Bisa meyakinkan Ya insya Allah bisa Bukti apa sih yang sudah Ibu bisa bantu Nanti di persidangan Ya udah Ibu bisa cuman begitu aja Bisa ngomongnya Cuman Ibu yang tahu itu Pegi tidak Apa tidak pernah melakukan itu Dan Pegi juga tidak pernah ikut geng Tidak ada juga di cerbon Tidak ada di cerbon Pas waktu kejadian Pegi sedang bekerja di Bandung Itu pegangan saya Kalau kerja katanya Dikasih ke Ibu juga Ya kalau kerja Iya duitnya dikasih ke saya Paling dia pegang separoh Separoh dikasih ke Ibu nya gitu Jadi sekolah ada adiknya Dari Pegi Iya Dari Pegi Dari kecil yang biayanya itu Si Pegi adik-adiknya Sampai juga adiknya Bisa di bawah Polisi yang itu Pakai informasi atau Tidak tahu Saya juga tahu dari Ibu Ibu telpon Bek rumah Ada yang mau diomongin Tidak ada Ibu Terus Ibu ke rumah Ibu Kesini Apa Ibu Itu kata Bapaknya Pegi sudah ditangkep Di Polda Gitu aja Gue langsung susul ke sana Ya Sama Ibu Ya Subuhnya berangkat ke Polda Dapat keterangan apa Ibu Dari pihak kepolisian saat itu Ya Ya begitu ngomongnya Itu Pegi Melakukan kejahatan Ya kayak gitu aja Kalau tadi Puntan Bu Kalau Bapak ada Ini komunikasi Nggak Bu Tadi datang ke rumah Bapak tadi Cuma sempat ngomong Jadi mau ngasih Pengacara keluarga Gitu aja Pas kata saya Sudah Saya emang Terserah Sudah diserahin Sama Ibu Yanti Semua Gitu aja Terus dia pulang lagi Bapak juga Menyakinkan bahwa Pegi ada di Bandung Waktu itu Mengandung Bapak juga Berarti Mengandung Bapak juga Berarti Waktu itu Pegi itu sama Bapak Di Bandung ya Sama Bapak Ibu tahu ya Bapak Pegi sama Bapak Berarti yang Robi-Robi itu Memang anak ibu juga Berarti Anak keberapa berarti Anak kedua Adiknya si Pegi berarti Berarti tidak ada yang Disamarkan Tidak ada Jadi itu cuman Ya anak muda Namanya juga anak muda Jadi bahasa gaul gitu Katanya Kayak juga pak marahin Kenapa kamu Namanya digantikan Orang namanya Gaul Tentu emang Gak berarti identitas ya Enggak Panggilan doang ya Tentu sama Pegi Sepiawan Sama Kankah Sama Berarti bisa diyakinkan Antara Pegi Dengan Robi Ini adalah dua manusia Yang berbeda Iya Dan Robi itu adiknya Tapi Robi ke Bandung juga Kerja Iya Sama Robi ke Bandung Berarti Robi dan Pegi Sama-sama kerja Sama-sama kerja Bareng sama bapaknya Pak Rudy Iya Tadi kedatangan Pak Rudy Kesini mendadak Bu Atau gimana Iya itu mendadak Ngomongnya Mau melindungi keluarga Katanya ini pengacara Untuk keluarga Saya suruh tanda tangan Pas kata saya Saya ga mau Nanti saya serain dulu Ke Bu Yanti Terus itu Pengacaranya ga mau Suruh kesini Kata saya Ayu Pak Mangga Ke rumah Bu Yanti dulu Kita konfirmasi dulu Sama Bu Yanti Saya memang ga ngerti Cuman dia nya ga mau Ga mau Bu Ibu maunya gimana Keamanan keluarga Terus ya Saya memang ga ya Udah saya pilihnya Ke Bu Yanti aja Mantap Udah yakin sama Bu Yanti Ya Sehat 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 Ya Sehat Ya Bo Kalau boleh Kalau Dikasihin Ibu semua Ya Minggu agak Seminggu Seminggu Uang makan nanti tinggal 300 300 Dikasihin saya 200 Ya Ya begitu ngomongnya itu Peggy Melakukan kejahatan Ya kayak gitu aja Kalau tadi pun Tentu Kalau Bapak ada Ini komunikasi ga Bu Tadi datang ke rumah Bapak tadi Cuman sempet ngomong Jadi mau ngasih Pengacara keluarga Gitu aja Pas kata saya Sudah Saya emang Terserah Udah diserahin sama Bu Yanti semua Gitu aja Terus dia pulang lagi Bapak juga Meyakinkan bahwa Peggy ada di Bandung Waktu itu Mengandang Bapak juga Waktu itu Peggy itu sama Bapak Di Bandung ya Sama Bapak Ibu tau ya Bapak Peggy sama Bapak Iya Berarti yang Robi-Robi itu Memang anak ibu juga Berarti Anak keberapa Berarti Anak kedua Adiknya si Peggy berarti Berarti tidak ada yang disamarkan Tidak ada Jadi itu cuman Ya anak muda Namanya juga anak muda Jadi bahasa gaul gitu Katanya Kayak juga pak marahin Kenapa kamu Namanya digantikan Orang namanya gaul Gitu Tidak ada yang nanti Identitas ya Enggak Panggilan doang ya Peggy setiawan Sama kakak Sama Berarti bisa diyakinkan Antara Peggy Dengan Robi Ini adalah dua manusia Yang berbeda Iya Dan Robi itu adiknya Tapi Robi ke Bandung juga Kerja Iya sama Robi ke Bandung Berarti Robi dan Peggy Sama-sama kerja Sama kerja Bareng sama bapaknya Pak Rudi Tadi kedatangan Pak Rudi Sini mendadak Bu Atau gimana Iya itu mendadak Ngomongnya Mau melindungi keluarga Katanya ini pengacara untuk keluarga Saya suruh tanda tangan Pas kata saya Saya ga mau Nanti saya serain dulu ke Bu Yanti Terus itu pengacaranya ga mau Suruh kesini Kata saya Ayu Pak Mangga ke rumah Bu Yanti dulu Kita konfirmasi dulu Sama Bu Yanti Saya memang ga ngerti Cuma dia nya ga mau Ga mau Bu Ibu maunya gimana Buat keamanan keluarga Gitu aja Terus ya Saya emang ga ya Udah saya pilihnya Bu Yanti aja Mantap Udah yakin sama Bu Yanti dulu ya Saya yakin Saya emang Oh ibu Saya enggak sering banget Iya Bo Boleh tak Kalau Dikasih ibu semua Ya Minggu agak Minggu Ah seminggu Uang makan nanti tinggal 300 300 Habis kasih Saya 200 Ke Dikasih 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 Dikasih